Dukungan penuh supporter Latvia benar-benar ditunjukkan demi timnas basket Latvia di FIBA World Cup 2023. Tanya riuh dan memenuhi tempat duduk, mereka bahkan memborong merchandise FIBA World Cup di Indonesia Arena. Kehiburan yang ditampilkan supporter Latvia ini tampak di Indonesia Arena saat Latvia melawan Perancis pada Minggu 27 Agustus kemarin. Para supporter timnas basket Latvia mulai berdatangan ke Indonesia Arena Jakarta sebelum laga. Kedatangan mereka cukup menyita perhatian karena diiringi tabuhan drum yang sengaja dibawa. Para supporter juga datang dengan pernak-pernik yang unik. Selain tabuhan drum, ada pula bendera, shawl hingga aksesoris yang sengaja dibuat khusus. Kehadiran mereka ke Indonesia tidak sia-sia. Timnas basket Latvia berhasil menang dramatis atas Perancis dengan poin akhir 88-86. Hasil itu memastikan langkah Latvia melaju ke putaran kedua. Banyaknya supporter Latvia yang memandati Indonesia Arena selama FIBA World Cup 2023 berdampak positif pada penjualan kaos beremblen negara Baltik tersebut. Hal ini diungkapkan oleh proyek manajer FIBA World Cup 2023, Marsendash William Luke. Penjualan atribut Latvia yang laku keras tak lepas dari keberhasilan mereka menembus putaran dua usai mengalahkan Lebanon dan Perancis. Pada selasa 29 Agustus kemarin, penjualan kaos negara Latvia secara online di hoops Indonesia hampir terjual habis. Bahkan stok di mancet dan shop dan dua fans shop yang berada di Indonesia Arena pun harus sold out. Tribuan supporter Latvia kembali memandati Indonesia Arena pada selasa 29 Agustus malam. Untuk menyaksikan laga terakhir grup H kontra Kanada yang menjadi laga perebutan juara grup. Sayangnya tim Aran Luka Besi itu kalah dengan skor 75-101 sehingga harus buat sebagai runner-up. Kehadiran supporter tim Mas Basket Latvia layak mendapatkan apresiasi. Maklum mereka harus menempuh jarak yang jauh dari negara asalnya ke Indonesia. Para supporter tim Mas Basket Latvia menempuh lebih dari 10.000 km dari Ibukata Riga ke Jakarta. Perjalanan dengan jarak tempuh segitu harus dilalui melalui penerbangan selama hampir 20 jam. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.